Bupati Pati Haryanto bersama Wakil Bupati, Sekda, Forkompimda dan para Kepala OPD melaksanakan syafari Ramadan di Majid Al-Assyik Desa Budenrejo, Kecamatan Tayu, Selasa Malam. Selain bersilaturahmi, acara buka bersama ini dilanjutkan dengan sulat terawi bersama warga. Syafari Ramadan ini merupakan ajang pemerintah daerah untuk bersilaturahmi dan menjalin kebersamaan dengan masyarakat. Kali ini termasuk spesial, sebab yang menjadi imam sulat isa dan terawi adalah kepala desanya sendiri. Bupati Haryanto menambahkan, kegiatan syafari Ramadan bukan dilaksanakan kali ini saja. Namun, berkah terjalinnya hubungan yang baik dengan NU, program ini telah terlaksana selama kurang lebih 7 tahun. Lebih lanjut, Bupati Haryanto menegaskan bahwa kegiatan syafari Ramadan ini terlaksana hampir setiap malam. Namun, khusus sehari Sabtu, memang diluangkan guna mengisi dan meramaikan para pedagang kaki lima yang ada di pusat kuliner. Bupati Haryanto menegaskan bahwa kegiatan syafari Ramadan ini terlaksana kaki lima yang ada di pusat kuliner. Agenda syafari Ramadan di Majid Al-Asik kemudian diakhiri dengan penyerahan pentuan Majid sebesar 20 juta. Yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Saiful Arifin kepada Kepala Desa Pundin Rejo Tafakuri. Kepala Desa Pundin Rejo, Tafakuri pun mengucapkan terima kasihnya atas kehadiran Bupati Pati beserta rombongan dalam kegiatan syafari Ramadan kali ini. Selain itu, pihaknya juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Tak hanya pemberian bantuan untuk Majid saja. Namun dalam kegiatan syafari Ramadan tersebut juga diserahkan santunan kepada sejumlah anak yatim. Di lingkungan Desa Pundin Rejo serta pemberian sejumlah Al-Quran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selain memberikan bantuan tempat ibadah dan terawi bersama, acara diselingi dengan membagikan santunan untuk 13 anak yatim di Desa Pundin Rejo. Tim Liputan Cahaya TV